Mendedak MotoGP Mandalika 2022 sebut Sintai Yong, ada apa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sintai Yong Sekda NTB yakni, lalu Gita Arya dimenekankan bahwa berbagai pihak terkait membutuhkan stamina lebih untuk melancarkan penyelenggaran MotoGP Mandalika 2022. Lalu Gita Arya dimengibaratkan persiapan ekstra tersebut layaknya Sintai Yong yang dalam memupuk Timnas Indonesia hingga mampu menembus final Piala AFF 2020. Sama seperti pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong yang fokus pada fisik pemain. Ujar lalu Gita Arya di, begitulah kita tekankan seluruh pihak khususnya OPD, Organisasi Perangkat Daerah, terkait dalam menyiapkan diri sebagai tuan rumah menghadapi MotoGP, imbuhnya. MotoGP memang bukan ajang pertama bagi Mandalika sebagai tuan rumah, sebelumnya sudah sukses menggelar IATC dan WSPK pada tahun lalu. Kedati demikian Gita Arya di menegaskan bahwa kedua ajang tersebut merupakan pemanasan dan latihan sebelum puncaknya yakni MotoGP Mandalika 2022. Meski kita sudah pernah menjadi tuan rumah ajang IATC dan WSPK pada November 2021, namun hal itu baru merupakan latihan, bukan peak performance. Ujar Gita Arya di, karena puncaknya dalam MotoGP, maka diharapkan sebuah pihak bergerak cepat meski sempat tertunda dengan adanya libur natal dan tahun baru, imbuhnya. Lebih lanjut, Gita Arya di juga mewanti-wanti berbagai pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persiapan mendukung seperti infrastruktur hingga rekayasa lalu lintas. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penataan jalur dari Sunggung Kuta, penataan Drainase, hingga penataan rumah-rumah kubuh yang akan disulap sebagai penginapan. Bahkan, Menteri PU sudah diperintahkan dan pasang badan, guna ikut mengantisipasi berbagai hal terkait persiapan khususnya infrastruktur pendukung MotoGP. Jadi, bagaimana pelayanan kepada tamu? Memerintahkan kawasan sirkuit Mendelika hingga rekayasa lalu lintas juga harus segera dituntaskan, tegas Gita Aryadi. Sementara itu, Gita Aryadi juga menyampaikan bahwa kesiapan tersebut juga akan ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan simulasi perjalanan dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, layaknya pelaku perjalanan luar negeri pada Rabu 12 Januari 2022 mendatang. Sekarang belum terpasang, ternyata tribun untuk MotoGP Indonesia 2022 dimendalikan dipesan dari negara ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sejumlah persiapan jelang MotoGP Indonesia di sirkuit Mendelika terus dikebut. Salah satu persiapan yang tak bisa dipandang sebelah mata adalah pengerjaan tribun penonton. Kabarnya PT ITDC akan mendatangkan tribun khusus dari luar negeri. Direktur utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menjelaskan, kenyamanan penonton MotoGP Indonesia 2022 akan diutamakan. Oleh sebab itu, kami mendatangkan tribun dari Perancis dan Jepang. Buka Abdul Bar M. Mansur dikotip dari tribunlombok.com Mansur mengatakan, ITDC akan menyediakan 50 ribu tribun penonton untuk MotoGP Indonesia 2022. Artinya kapasitas tersebut lebih banyak dari jumlah tribun yang disediakan saat World SBK Indonesia 2021. Pasalnya saat World SBK Indonesia 2021 berlangsung, ITDC hanya menyediakan 25 ribu tribun penonton bekas pon. Untuk yang baru ini tentu berbeda karena sudah berstandar internasional. Lanjut Mansur. Ia menjelaskan, tribun penonton yang baru ini mulai datang dari sirkuit Madalika pada Januari 2022. Nantinya akan ada 15 kontainer ke sirkuit Madalika untuk mengantarkan tribun penonton yang sudah dipesan. Memang saat ini masih kosong, belum terpasang karena barangnya belum datang. Tutur Mansur. Namun tribun penonton itu ditargetkan akan terpasang semua pada 16 Maret 2022 mendatang. Untuk pemasangan sendiri, akan dimulai secara bertahap sejak Januari bila barangnya sudah tiba. Selain tribun, kami juga mengerjakan beberapa hal lain agar MotoGP sukses digelar di Indonesia. Pungkas ya! Tiket MotoGP Madalika kategori premier kelas telah habis terjual. Tiket kategori tersebut habis hanya selang beberapa jam setelah resmi dijual. Antusiasmo para pecinta MotoGP untuk menyaksikan MotoGP Madalika ternyata begitu tinggi. Indonesia Tourism Development Corporation dan Madalika Grand Prix Association merilis info bahwa tiket kategori premier kelas harga 15 juta telah habis terjual hanya dalam tempo beberapa jam setelah loket penjualan dibuka. Antusiasmo pecinta balap untuk MotoGP secara langsung di Pertamina Madalika International Series Circuit benar-benar luar biasa. Tiket premier kelas sebanyak 900 tiket langsung diserbu pembeli dan sudah habis pada hari pertama pada pukul 16 lebih 57 waktu Indonesia Barat. Ujar Vice President Direktur MGPE Cahaya Diwanda dalam rilis yang diterima. Kami mohon maaf apabila ada calon penonton yang tidak mendapatkan tiket kategori ini. Tapi, jangan khawatir, masih ada stok tiket dari beberapa kategori tiket lainnya. Lanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jelang pelaksanaan MotoGP di sirkuit Madalika Tiga isu utama membayangi Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata Kemen Parikraf Tengah Fokus menyiapkan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Madalika Lombok, Nusa, Tegara Barat yang rencananya bakal terlaksana pada 20 Maret 2021. Kini persiapan mulai dikebut di antaranya, tribun penonton lantai sudah hampir selesai dicor. Kini selanjutnya tinggal pengecoran tiang tribun sirkuit Madalika. Untuk ajang MotoGP nanti diperkirakan sudah tidak becek lagi seperti saat WSBK kemarin. Kurang lebih 2 bulan 12 hari dari penyelenggaran MotoGP, kami melibatkan semua pihak dalam melakukan sinkronisasi dan ada tiga isu utama, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Unum. Pria yang akrab di Sapa Sanditu mengatakan, isu pertama yang dihadapi adalah terkait akomodasi pengunjung kelaran MotoGP. Belajar dari kelaran World Superbike di sirkuit Madalika pada November lalu, terjadi lonjakan pengunjung di kisaran wilayah tersebut. Belajar dari World Superbike ada peningkatan 5 sampai 10 kali kunjungan, ujarnya. Oleh karenanya, Kemen Parekraf bersama dengan berbagai pihak terkait tengah fokus menambah jumlah infrastruktur penginapan yang dapat mengakomodasi pengunjung pada gelaran MotoGP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemen Parekraf, Vincentius J. Madu menjelaskan, untuk mengantisipasi isu tersebut pihaknya tengah gencar melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, guna meningkatkan jumlah penginapan. Isu ketersediaan penginapan kerjasama dengan Bobo Box dan Eiger. Bobo Box menjadi salah satu mitra yang telah digabung oleh Kemen Parekraf untuk menyediakan penginapan di kawasan Madalika. Vincentius bilang, Bobo Box akan membangun sebanyak 100 hingga 200 unit penginapan dengan konsep kabin. Dengan kapasitas kabin 2 orang sehingga bisa menampung 400 wisatawan, katanya. Selain itu kami juga kerjasama dengan Eiger. Eiger juga berusaha untuk memberikan kontribusi untuk masalah akomodasi dengan membangun tenda-tenda yang sifatnya temporer untuk mengakomodir lonjakan pengunjung. Tambahnya. Isu kesiapan SDM Setelah akomodasi pelaksanaan MotoGP juga menghadapi isu keterkaitan kesiapan sumber daya manusia, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kemen Parekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya menuturkan. Nantinya kebutuhan SDM akan dibagi ke dalam tiga lingkaran, yakni lingkaran satu di sirkuit, lingkaran dua di area sirkuit, lingkaran ketiga di luar sirkuit. Pelayanan di lapangan akan kami sesuaikan dengan rencana. Mudah-mudahan minggu ini sudah termaping dari sisi kebutuhan jumlah SDM. Ujarnya. Isu Produk Ekonomi Kreatif Ada pun isu terkait yang dihadapi oleh Kemen Parekraf ialah berkaitan dengan produk-produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produktif Kreatif Kemen Parekraf, Muhammad Nail Elhimah memastikan, nantinya dalam kelaran MotoGP, tidak hanya produk NTB saja yang akan dipasarkan, tapi produk khas dari berbagai wilayah Indonesia. Dan NTB bisa sebagai souvenir untuk turis, wisatawan sehingga bisa bawa pulang kenangan tersendiri untuk kelaran MotoGP, ucapnya.